Halo 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 saya Audrey Chandra presenter di Sapa Indonesia siang perbaharui yuk informasi yang paling baru independen dan juga terpercaya hanya di Youtube Kompas TV Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru Anda kembali di saksi kunci saudara Seorang bocah perempuan tewas akibat terjatuh ke dalam sumur sedalam 30 meter Tim Sargabungan berhasil mengevakuasi jenazah meski harus melalui proses yang panjang Tim Sargabungan berupaya menyelamatkan nyawa seorang bocah perempuan yang terjatuh ke dalam sumur Dengan susah payah, petugas berupaya mengevakuasi korban dari dalam sumur sedalam 30 meter ini Peristiwa yang terjadi di kecamatan Air Madidi, Minahasa Utara Senin lalu ini menarik perhatian warga Menurut saksi mata, korban terjatuh dari pohon jambu saat asyik bermain bersama teman Tubuh korban masuk ke dalam sumur yang tepat berada di samping pohon Menerima masyarakat bahwa penalaman sumur kurang lebih 30 meter Dan rekan-rekan tim Sargabungan dilapakan melakukan operasi Sargabungan dengan menggunakan teknik dan menggunakan SJBA Meski menemui kesulitan, namun akhirnya korban dapat dievakuasi Sayangnya nyawa korban tak dapat ditolong dan jenazah langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi Tim Liputan Kompas TV, Manado